Saya tidak punya objek sama sekali untuk ini Terserang ya There are no objection Karena you have to tampil beda You have to show that you are different Beautiful some It's not just being beautiful Tapi ya tampil different Tergantung dari perspektifnya lihat dari mana gitu Ya Oke ini morning ya Kalau untuk morning Buat saya kalau kayak gitu A big no Kenapa? Terlalu orange Ya Jadi Jadi Ini Untuk morning Vibenya kurang Karena apa? Apa ya? Birunya kurang masuk Jadi ini pun saya Saya apa-apain juga bakal Enggak Enggak ini ya Enggak akan ketolong Karena apa? Ya Nah Ini kan enggak ketolong Karena memang semuanya kuning Jadi begitu saya berusaha Balancekan ke arah birunya Apa ciannya enggak dapat saya Ya Jadi Morning Sekarang pertanyaannya Kenapa kok morningnya enggak bisa enak gitu Enggak Saya enggak mengatakan bahwa morning kamu ini completely wrong Karena melihat dari posisi sanmu Ya It does happen Di beberapa kota kayak gini Ini It does happen gitu Terjadi Tapi Yang jadi masalah adalah When is the best time? Ya the best time ya selalu pada saat Sekitar jam 9 jam 10an Itu paling enak Mataharinya agak di atas Ya pokoknya matahari Di sekitar Di kotamu sekitar jam 9 Ya itu kurang lebih sekitar Berapa derajat dari horizon Ya Kayak gitu Nah itu Kamu mesti cari itu dimana Makanya Kenapa saya bilang jam 9 jam 10 Karena mataharinya kuning Tapi Skynya sudah Sudah biru dia Tapi kalau kayak gini Ini terlalu awal Terlalu early Jadi pada akhirnya Mataharinya muasuk semua Terlalu nembak semuanya Ini kan ngarahnya langsung nembak ke sini Dari belakang kamera ke sini kan Nah otomatis Dia masih early Jadi Kuning semua gitu Ya Jadi gak Gak balance Kalau untuk real project Saya akan lebih memilih itu Tapi untuk Segi artistik Doesn't matter buat saya Ya Kayak gitu Tinggal Di Kontrasin Jadi kalau kamu memang Untuk bikin porto Saya Gak punya objection sama sekali untuk ini Terus rama Ya There are no objection Karena You have to Tampil beda You have to show that you are different Beautiful Some It's not just being Beautiful Tapi Ya Tampil Tampil different Tergantung dari perspektifnya Lihat dari mana gitu Ya Jadi Kalau kayak gini memang Penurut kamu bagus Untuk Apa Show that you are different Then it's okay Ya Seperti itu Misalkan Pakai begini Sebentar ya Karena Enggak Enggak semua teknik Berlaku Tapi memang caranya Kurang lebih mirip Jadi Gitu-gitu aja Nah ini kalau saya screen Kemudian Ini saya Softlight Nah Enak kan Kayak begini Ya Coba di Color balance Sedikit Nah Ini udah kayak Enggak Enggak usah Di apa-apain Ini udah kayak Efek-efek Instagram gitu Ya Feelnya itu And it's okay gitu Kayak gini Ya Bisa jadi Karena kayak gini Kamu terkenal Nantinya We never know Ya Yes Lebih nyaman Nah sekarang kita ke Daylight Ya Nah ini kalau daylight Tantangannya adalah Baik lagi Enggak ada Cahaya matahari yang masuk Jadi di dalam ini Hampir semuanya shadow Jadi yang dimainkan Kalau siang adalah Pastikan Selalu bermain Reflection Ini Highlight di reflection Kalau siang hari Harus Menang Ya Karena ini Yang membuat Daylight Rendering Untuk interior Itu kelihatan Interior Muka Kerennya bukan main Ya Seperti itu Jadi kalau kalian Lihat starbucks saya Yang ke hukuman Yang saya mainkan Juga Sama Ya Refleksi di lantai ini Seperti itu Ya Untuk siang hari Itu kan mataharinya Enggak ada yang masuk Sama sekali malah Malah mataharinya Saya matiin Itu cuma pakai HDRI biru Gitu aja Malah yang di HDRI Saya cari HDRI Yang sanyang Malah ketutupan Awan Seperti itu Ya So Obviously Ini kurang lebih Masih mirip Dengan Post Pro Kayak yang kemarin Nah Kalau udah kayak gini Permasalahannya adalah Yang bagian luar ngeflare Pasti Karena ini putih Ya Terpaksa dimasking Enggak ada cara lain Dimasking begini Ya Supaya apa Enggak terlalu Anudia Nah Enggak terlalu terang Ya kan Seperti itu Masih enak dilihat Oke Sekarang kita ke Evening Nah evening Nah kasusnya Sama Karena dia Mataharinya terlalu bawah Tapi Karena Tapi Sunnya benar Tapi ya Posisi sun kayak gini Ini ya sudah pasti Kayak begini Tapi saya malah Kerasa kayak gini Kayak film-film anime Bagus sih Ya Tapi kalau untuk real project Saya berani jamin Enggak mau kliennya Karena mebelnya banyak Enggak kelihatan Ya Tapi Ini keren Udah bener kok Ya Bagaimanapun Saya harus nyampein Kalau masalah real project Saya tetap harus ngomong Karena tujuan dari Trainingnya 2G Academy Lebih mengarahkan kalian Untuk real project Enggak cuma sekedar Porto Jadi kalau memang Kalian bikinnya yang Untuk Porto Ya Tetap akan saya komen Yang untuk Porto kayak apa Yang untuk real project Seperti apa So you know What to expect And what to do Karena kebanyakan Fokusnya di Porto Begitu kena Real project Pasti yang buradul Itu yang susah Saya kejadiannya Begitu dulu Ya Ini udah keren sih Saya gak Gak perlu Ngapa-ngapain lagi Malah saya biarkan Natural gitu aja Karena warnanya udah vibrant Ya Seperti itu Oke Terus Untuk Dust Dustnya ini udah Udah oke juga Nah Cuman yang perlu Dipertimbangkan adalah Kalau yang ini Bisa jadi Kalau misalkan Kamu ini pakai HDRI HDRI-nya Coba Dipekatin sedikit Karena apa Ini kesannya Malah kayak Agak tanggung gitu loh Kayak gitu Ya jadi kayak Agak tanggung Kayak Birunya itu Kayak kurang dark Jadi Kontrasnya kurang dapat Kalau mau lebih dramatic Ya Dan real project pun Tetap bisa Ya Kalau yang untuk Sore tadi Golden sun Saran saya sih Mataharinya Jangan terlalu turun Gitu aja Agak naik dikit Supaya Enggak terlalu Nembak ke Kabinetnya semua Tapi masih Kena lantai It's okay Perbedaannya Cuman disana sih Dan otomatis Kalau sunmu Agak naik GI dari Skymu yang agak Cian akan Lebih masuk juga Seperti itu Ya Overall sih Udah oke Mungkin Untuk bisa leverage Image ini Kamu bisa Pakai close shot Dimana Misalkan Kamu nembak Dari sini ya Frontal gitu ya Dari Dari sini Dari kiri Kamu frontal Nembak ke Meja island ini Ya Yang pakai Konkret Kasih Lihat ininya Stoolnya Kemudian Sama Tambahin Lelinnya Satu lagi Itu akan keren Nantinya Ya Seperti itu Terus Lampunya mungkin Banyak yang dimatiin Yang daerah sini Supaya kelihatan Di sini lebih gelap Ya kan Yang di sana Yang terang Coba bermainlah Dengan lighting Supaya kelihatan Ini Apa Dramatik Tapi jangan Pakai lighting ini Semua Kemudian ambil kamera Gitu Tok Karena ini Cenderung Kalau kamera yang tadi Saya minta Kamu pakai lighting Begini aja Most likely Akan sangat super flat Seperti itu Ya Ini ya Sama Gak ada masalah sih Karena ini Late night Cuma kalau memang Renderannya Bisa washout Kayak gini Ini sebetulnya Lebih enak At some point Untuk Post Pro nya Gampang banget Post Pro nya Untuk washout Begini Ya Cuma gini doang Kalau bisa washout Itu enaknya Begini Kebanyak Makanya Saya berusaha Tidak terlalu banyak Main Kontras Di renderannya Kayak gitu Tapi memang Yang saya ajarkan Lebih banyak Kayak kalian Udah langsung Jadi 90% 60% Sudah jadi Terutama Kontrasnya Karena Seperti Banganya Di real project Kalian juga Sometimes Memang Lebih banyak Begitunya Tapi Kalau Bisa bikin Kayak begini Akan jauh Lebih baik Ya Seperti itu Ini Enak banget Color space nya Ini udah siap Diposting Posting Fauzi Ya Cuman Pastikan Post Pro nya Yang benar Oke Ada pertanyaan Fauzi Well done ya Keren banget nih Saya suka banget Renderannya ini Jika kalian suka video ini Dan mempunyai value Untuk Like Share Comment Subscribe To our channel And tag Your friend On the comment Below And see you On another video